Intro Seminggu mendekati lebaran, pegadaian kota gediri ramai didatangi oleh nasabah. Mereka ramai-ramai menepus perhiasan emas mereka untuk digunakan saat lebaran nanti. Alias salah satu nasabah pegadaian mengaku, sebelumnya perhiasan emas sengaja digadaikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini dirinya sengaja menepus perhiasannya untuk dipakai saat lebaran nanti. Sementara itu, Kristianto, kepala pegadaian cabang gediri mengatakan, memasuki minggu keempat, nasabah mulai banyak yang menepus perhiasan emas mereka. Rata-rata dalam sehari mencapai 60 orang nasabah yang mengambil perhiasan mereka. Padahal jika sebelumnya justru banyak nasabah yang datang untuk menggadaikan perhiasan emas mereka untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari mereka. Kristianto mengaku pertumbuhan outstanding loan tahun ini naik dibandingkan tahun lalu. Tahun ini pertumbuhan outstanding loan tumbuh sebesar 6,8 persen atau sebesar 112 miliar rupiah, mulai awal tahun hingga bulan Maret 2023. Sedang pada tahun 2022 dengan periode bulan yang sama hanya 3 persen, atau outstanding loan sebesar 9,8 miliar. Jadi saat ini seminggu sebelum lebaran itu sekitar 60 orang yang nebus. Tapi jumlah segitu ya masih relatif seimbang dengan orang yang menggadikan barangnya untuk perlahan-permodalan. Kalau terakhirnya dibanding tahun sebelumnya seperti apa ini pertumbuhannya? Kalau pertumbuhannya tahun ini cukup bagus ya, karena regulasi dari pemerintah itu sudah dibuka, dan saat ini sampai dengan bulan Maret itu sekitar 6,8 persen. Kristianto menambahkan meningkatnya pertumbuhan yang positif tahun ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang telah membuka regulasi perbankan sejak Indonesia memasuki pandemi COVID-19. Dari Kediri, Peri Kurniawan melaporkan. Terima kasih.